Bareskrim telah merampungkan berkas keempat atau berkas terakhir dari kasus pembuatan dan peredaran vaksin palsu Jumat malam. Seluruh berkas kini telah berada di Kejaksaan Agung. Dan selanjutnya, berkas dari total 25 tersangka kasus vaksin palsu ini akan diperiksa kelengkapannya oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa Peneliti. Hari ini kita kirim berkas yang keempat, jadi empat berkas semuanya dari kelompok pembuat vaksin ini sudah terkirim ke GPU. Kita tunggu perkembangannya dan kita harapkan nanti segera diberi petunjuk kalau memang masih ada yang kurang dan kita akan lengkapi. Sementara revaksinasi atau imunisasi ulang sebagai penanganan korban vaksin palsu masih berlangsung. Kementerian Kesehatan pun terus berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memverifikasi laporan dan mendata korban. Kami prinsipnya tetap melakukan imunisasi kepada terutama yang tentu terpapar vaksin palsu. Itu dengan verifikasi kalau kita tahu rumah sakitnya kita telusuri. Bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia, Kementerian Kesehatan juga akan terus memantau tumbuh kembang anak yang pernah dapatkan vaksin palsu. Hingga kini terdapat 536 anak terindikasi menjadi korban vaksin palsu. Sedangkan polisi telah tetapkan 25 tersangka. Terdiri dari 6 produsen, 9 distributor, 2 pengumpul botol dan seorang pencetak label, 2 bidan dan 5 dokter. Tim Liputan melaporkan untuk NET.